Beralih ke informasi lain, gabar seputar gelombang panas atau heat stroke akibat fenomena equinox ditepis oleh prakirawan BMKG. Meski lebih panas dari biasanya, suhu udara di kota Surabaya diperkirakan hanya berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Sejak kemarin, fenomena equinox berupa posisi matahari yang melintas di garis katulistiwa berdampak pada makin panasnya kota Surabaya. Meski demikian, kabar yang menyebutkan adanya gelombang panas sempat membuat warga khawatir. Adanya gelombang panas dibantah prakirawan BMKG Tanjung Perak, Surabaya. Petugas mengimbau, warga tak perlu khawatir dengan hadirnya fenomena equinox. Hal ini tak seperti gelombang panas yang terjadi di Afrika. Anggapan itu sebetulnya tidak begitu benar, karena memang pada waktu posisi sinar matahari, posisi matahari di atas katulistiwa, bahkan sebelum mencapai katulistiwa, itu Indonesia sendiri akan mengalami musim penghujan seperti yang kita rasakan selama ini. Berbeda sekali, hadirnya yang terjadi di Afrika maupun di Amerika itu beda sekali dengan yang terjadi equinox yang ada di wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia sama sekali tidak melakukan, tidak mengalami ancaman dari adanya equinox ini. Karena memang di Indonesia equinox itu sudah sepanjang tahun terjadi. Dan selama ini kita tidak pernah mengalami gelombang panas seperti yang dialami oleh negara-negara tersebut. Warga perlu waspada hanya bila suhu udara lebih dari 38 derajat Celcius. Paparan sinar matahari dalam suhu setinggi ini bisa berdampak pada kerusakan kulit. Bila kulit manusia ini terkena sinar matahari di atas suhu 38 derajat Celcius, yang sering adalah kehilangan kelembaban dari sel-sel kulit itu sendiri, kemudian akan menyebabkan kering dan kemudian kasar. Ada lagi efeknya yaitu terbakar. Fenomena equinox ini mungkin terlalu berlebihan ya, karena kita sudah terbiasa hidup di negara tropis, jadi kita sudah terbiasa bermandikan sinar matahari, dan masyarakat kita sudah terbiasa mengenal pelembab dan sunblock. Fenomena equinox terjadi dua kali dalam setahun. Setelah 21 Maret, equinox dijadwalkan hadir kembali tanggal 23 September. Meski cuaca lebih panas, equinox hanya merupakan fenomena alam biasa yang terjadi secara berkala. Italiana, Mahesanugraha melaporkan untuk NET.